Sahabat petani, untuk menanam labu kuning, langkah pertama mempersiapkan benih yang bagus. Kemudian mempersiapkan lahan tanam karena labu adalah jenis tanaman yang memerlukan ruang yang luas untuk tumbuh, karena tanaman labu adalah menjalar atau merambat sehingga luasnya lahan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan labu. Kemudian semai benih labu di tray atau wadah lain, media semai boleh memakai kokopit atau tanah yang sudah dicampur dengan organik. Benih siap ditanam sesudah satu minggu setelah disemai. Perawatan pupu penting agar tanaman bisa menghasilkan buah yang besar dan sehat. Setelah berbunga, agar calon buah tidak rontok, karena penyerbukan alam kadang-kadang kurang sempurna, jadi penyerbukan bisa kita lakukan sendiri. Perhatikan perbedaan bunga jantan dan bunga betina seperti ini. Usahakan mengambil bunga jantan yang baru saja mekar dengan kondisi matang sebagai indikator bunga jantan yang siap membuahi bunga betina. Lakukan polinasi sendiri, ambil bunga jantan kemudian sentuhkan ke kelopak bunga betina. Untuk pemanenan sekitar 60 hari setelah tanam, labu akan mulai berbuah dan akan masuk masa panen ketika usia tanaman di 80 hari setelah tanam. Pastikan memeriksa tingkat kekerasan kulit labu. Jangan sampai Anda memanen buah labu yang masih berkulit lunak, karena buah akan sangat rentan untuk busuk. Demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!